Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A, 2B, dan 2C. Bagaimana kabarnya setelah liburan 2 minggu? Semoga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Pak Rohman berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap belajar di rumah. Pak Rohman pandu bimbing dari sekolahan dengan kondisi daring. Kita akan terhubung dengan internet, YouTube, Google Classroom untuk proses belajarnya. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Rohman mau mereview kembali pelajaran yang sudah kemarin. Pak Rohman mulai dari praktik dulu, karena dipraktik banyak sekali teorinya. Minggu depan kita mulai pakai buku. Anak-anakku, hari ini Pak Rohman mau membuat cangkir. Cangkir yang di bawahnya itu ada gelas. Eh, mak kok gelas. Ada piring. Piring kecil. Biasanya disebut dengan lepek. Ini biasa kita sering lihat di iklan TV. Ada iklan teh gitu ya. Biasanya pakai gitu. Gitu Pak Mas. Oke, langsung saja. Ini Pak Rohman geserin. Geserin sini ya. Pak Rohman geserin. Biar kelihatan. Langkah yang pertama ya Pak Mas. Ini Pak Rohman beda dari biasanya. Pak Rohman menggunakan ikon oval. Size-nya itu di nomor 3 Pak Mas. Kok Pak Rohman di nomor 3 kenapa? Untuk mempertegas saja. Mempertegas garis. Kita buat sebuah lonjongan seperti ini Pak Mas. Oke, tidak lingkaran ya. Kita tidak membuat tidak lingkaran. Ini ada cangkir. Seperti ini kurang lebihnya seperti ini Pak Mas. Oke, jangan tinggi-tinggi. Nanti atasnya kesulitan. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita menggunakan ikon curve untuk melengkung. Yang mana Pak? Bagian bawah dulu. Oke, ikon curve. Ini kalau mau lurus, tekan tombol shift. Ya, ini tekan tombol shift. Ingat, ikon curve syaratnya harus 3 kali. Ini baru 1, kita tarik 2, kita tarik 3. Seperti ini. Syaratnya harus 3 kali. Ini kita turunkan Pak Mas. Ini Pak Rohman nurunkannya pakai keyboard yang ada di kanan kiri. Ini kurang panjang, tinggal panjangin Pak Mas. Seperti ini, gini ya. Kurang lebih kira-kira seperti ini. Kalau dinaikin, dinaikin. Oke. Sudah? Kalau sudah Pak Mas, sekarang kita membuat yang bagian atas dulu. Bagian atas di sini kembali pakai ikon oval. Tapi size-nya kita ganti ke nomor 2 yang menepak yang di sini. Kita buat seperti ini Pak Mas. Jadi kira-kira saja. Jangan lebih besar daripada lepeknya. Kira-kira. Oke. Kalau sudah, kemudian kita buat lagi, satu lagi, tapi yang lebih tebal. Bukan lebih tebal. Kita tebalnya yang di nomor 3. Jadi kita buat lebih tebal lagi. Ini di pepet-pepetin Pak Mas. Gini. Dikira-kira saja. Ya. Dikira-kira. Ya. Seperti ini. Dikira-kira. Sudah. Kalau sudah, yang bagian bawah itu menggunakan ikon curve dulu Pak Mas. Jadi di klik ikon curve-nya. Terus kemudian, dari sini, ini kan dikira-kira kalau bingung gini. Ini kita kan mencari titik tengahnya Pak Mas. Titik tengahnya kita tarik dari sini ke sini. Ya. Atau kalau kamu bingung, dari sini ke sini. Kita ambil titik tengahnya. Ya. Kita lurus. Sudah. Sudah. Kita tarik gini. Satu. Dua. Ya. Dikira-kira ya. Kalau sudah itu Pak Mas, kita turunkan. Turunkannya pakai apa Pak? Pakai yang keyboard anak panah turun itu Pak Mas. Ini. Belum. Ini loh. Nah. Ini kan dia turun. Kita turunin. Ini tidak kelihatan. Kelihatan ya. Ini. Kita turunin. Jadi kan dia posisinya ketengah terus Pak Mas. Ya. Gini kan. Sudah ya. Taruh sini. Jadi kira-kira. Kalau sudah. Ini Pak Mas tutup. Kalau sudah. Kita klik bagian bebas. Sekarang kita sambungkan. Sambungkannya pakai apa Pak? Pakai icon. Curve. Dari sini ke sini. Kita sambungkan. Ingat dari atas ya. Kita angkat ke sini. Dipaskan Pak Mas. Ya. Dipaskan. Satunya lagi. Ingat. Kalau dari atas. Nariknya dari atas. Berarti otomatis kita juga melengkungkannya. Yang pertama adalah dari atas. Gini. Dibuat lengkungan seperti ini. Oke. Sudah. Kalau sudah. Kita buat lagi. Yang bagian bawah. Untuk piring bawah ini ya Pak Mas. Bagian bawah. Kita tarik gini aja. Kita tarik garis lurus. Masih pakai account curve ya. Belum pindah loh ya. Ini. Kita wepetin. Naik. Pakai anak panah. Ya. Pakai anak panah. Dikira-kira. Selama garis putus-putusnya itu masih. Kita masih bisa untuk mengolah. Atau mengedit. Kalau sudah. Kita lanjut dari sini ke sini Pak Mas. Kita sambungkan. Oke. Kita buat lengkungan. Pak kesulitan Pak. Pak pakai icon magnifier. Icon magnifier. Kalau kesulitan. Dari sini. Oke. Sudah ya. Sudah kembalikan. Sebentar. Kembalikannya tinggal di. Kurangi. Sudah. Kalau sudah Pak Mas. Kita masih. Berada di. Icon curve. Kita buat. Untuk pegangannya. Pegangannya. Ini. Karena agak tebal ya Pak Mas. Kita pakai yang keempat. Kita pakai yang empat. Agak tebal. Yang bagian luar saja. Ini kita lurus. Seperti ini. Sebenarnya. Kalau kita mau buat menceng-menceng ini tuh. Bisa Pak Mas. Tidak harus. Sama gitu ya bentuknya. Kayak bentuk telinganya itu. Kita buat. Nanti kita hapus. Gini tidak apa-apa. Kemudian. Kita buat satu lagi dalamnya. Tapi size-nya di nomor. Tiga. Ini. Buat lurus. Ini bisa dikecilkan Pak Mas. Kayak telinga ya. Pegangannya. Oke. Sudah. Kalau sudah. Di. Garis putus-putusnya dilepas. Nah. Sekarang. Kita adalah proses untuk merapikan. Sama menggambar dari tengah. Garis yang di dalam ini. Kita hapus. Pakai icon apa? Pakai icon eraser. Klik icon magnifier. Untuk memperbesar. Ingat yang dihapus adalah yang ini. Bukan yang bawah. Jadi ini kita hapus dulu. Caranya. Klik. Satu. Yang klik kiri. Dia juga di klik. Sudah. Hapus. Kalau sudah baru kita tarik. Pelan-pelan. Sudah. Selesai. Kita kembalikan. Ya. Kembalikan. Sekarang kita mulai untuk menggambar. Bunganya. Pak. Saya tidak mau kasih gambar bunga. Pak. Saya kasih gambar bintang. Boleh. Itu ya. Ini kita pakai icon oval dulu. Gambarnya itu gini. Kecil. Ini digabung-gabung. Digabung-gabung. Seperti ini. Lingkaran. Sama ya. Ini dibuat sama. Buat sini kita turunkan. Lanjut lagi. Yang satunya dari sini. Kalau mau ini karena bentuknya agak kecil. Jadi paruan buat bunganya juga agak kecil. Gitu ya. Ini. Lanjut lagi. Sekarang kita menggunakan icon oval. Tapi fill-nya dikasih yang solid color. Solid color. Fill-nya dikasih yang solid color sehingga jadi numpuk Pak Mas. Gitu. Mohon maaf ini harusnya size-nya tadi di nomor 2 ya. Pak Roman kasih nomor 3. Sudah. Tidak apa-apa. Kalau sudah. Kita membuat yang sebelah sana lagi. Kita buat. Ini agak bunga. Kalau kesulitan Pak Roman pakai zoom. Atau magnifier. Pak Roman buat. Pelan-pelan ya Pak Mas ya. Saber ya. Ini kalau tidak sabar nanti rusak semua nih gambarnya. Kalau pakai icon curve. Itu memang terkadang untuk merapikannya agak lumayan sulit. Kalau Pak ditambahin lagi boleh Pak. Tambahin kayak gini boleh. Variasinya boleh. Seperti matahari boleh. Ini kita kembalikan. Sudah. Sudah ya. Kalau sudah Pak Mas. Sekarang boleh diwarnai. Klik fill with color. Pilih warnanya bebas. Pilih warnanya bebas. Kalau teh itu biasanya seperti merah maron ke coklat-coklatan gitu ya. Kita cari warna disini Pak Mas. Yang mana. Kita cari. Ya ke ini ya. Ya. Oke. Gini. Boleh juga. Atau yang mana. Kasih. Warna. Atau Pak ini tidak ada tehnya Pak. Tak kasih kayak gini Pak. Boleh. Gitu ya. Tidak apa-apa. Untuk variasi aja ya Pak Mas ya. Ini berarti kasih warna yang abu-abu. Dalamnya dikasih air. Cari yang lebih halus lagi. Gini. Terus kemudian untuk masalah. Warna bunganya. Boleh kasih warna pink. Boleh. Daunnya kasih warna grico. Green. Lepeknya kalau kurang terang. Kalau kurang terang bisa dikasih warna yang lebih terang. Gini Pak Mas. Ataupun cari warna yang sesuai. Kalau mau cerah ya lebih cerah. Bagus. Kan sekarang piring pun warnanya bermacam-macam. Tidak hanya warna putih. Tidak hanya warna yang selayaknya warna biasa. Kan ada putih Pak. Ya. Sekarang berwarna-warna. Berwarna-warni maksudnya. Begitu ya Pak Mas ya. Jangan lupa disimpan. Klik file. Klik file. Klik save as. Kemudian. Kita pilih. 2A. Namamu. Namamu siapa? Ya. Namamu. Namamu. Terus kemudian. Cangkir. Teh. Cangkir teh. Kemudian klik save. Begitu Pak Mas. Demikian untuk pertemuan hari ini Pak Mas. Hanya mereview sedikit. Tentang pain. Dan beserta menggambarnya. Kita minggu depan kita mulai dengan buku. Insya Allah. Pak Roman akan zoom. Nanti Pak Roman berikan alamat untuk bergabungnya. Insya Allah minggu depan. Ataupun minggu yang lain atau di lain waktu. Demikian. Yang dapat Pak Roman sampaikan. Untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Kurang dan lebihnya Pak Roman. Memaaf Pak Roman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.